Tampilan logo mobil. Mobil jadul juga bisa. Pilih setting lalu factory setting. Password 1234. Lalu klik boot logo. Lalu pilih logo sesuai merek. Mobil kalian. Atau mau pilih logo Ferrari juga, boleh. Bebas ya. Nah, ini ada banyak sekali logo. Logonya. Dipilih-pilih dulu untuk logo Nissan. Ada beberapa pilihan juga ya. Udah mentok balik lagi ke atas. Ada Isuzu, Dehatsu, GMC, Jema, Havel, Jep, BYD, Bulling, Volvo, KAIA. Dan masih banyak lagi. Yaudah Nissan yang begini aja. Klik logo Nissan dan klik OK. Logonya sudah selesai dipasang ya. Untuk melihat hasilnya boleh direset dulu. Coba pakai tombol power, tapi hanya. Keadaan off saja tidak bisa restart ya. Yaudah tekan dan tahan tombol power. Anggar head unit dalam keadaan off ralu. Reset dengan menggunakan jarum atau penjepit atom. Dan tarahaya. Ini dia, logo Nissan-nya guys muncul. Ketika head unit reset atau saat baru buka mesin. Mobil jadul jadi ikutan upgrade gak sih? Gampang banget kan? Hayo yang sudah punya head unit, tapi belum. Disetup logo buruan dicoba. Biar mobil kalian makin berkesan seperti. Mobil mewah. Selamat mencoba.